Mau nyapu, ngepel gitu. Oh iya, alap-ngelas juga boleh. Pengen cantik-cantikin aja doang untuk jangka pendek ya. Lelaki gue agak-agak. Punya kisah percintaan yang luar biasa nih aku denger-dengar. Aku mau kasih yang terbaik buat kamu. Hei, Assalamualaikum Besti. Ketemu lagi sama aku. Aku tuh sekarang lagi nyari-nyari rumah. Aku mau beli tanah rumah. Udah bawa uang nih segeprek. Eh, segeprek mah. Ayam kali. Kakak aku yang satu ini cantik banget. Rumahnya di daerah sini, Fatmalati. Cus ah, dimana rumahnya? Oh itu dia. Mari kita ke dalam. Di rumah, ayo masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Jangan lupa aku sister, senang tadi dateng. Mau deh ke rumahku ya? Iya, boleh-boleh. Mau make-up atau nyapu? Mau nyapu, nge-pel. Oh iya, alap-nelas. Nggak boleh. Masuk-masuk ya. Ini Besti bangunan rumahnya adalah modern tropis bukan sih? Iya, iya, iya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Modern, tropical, modern gitu lah ya. Iya, tropical, modern. Yang ini banyak kayak granit, batu. Ini keren banget ya. Ini sampai sekarang masih hits. Iya, iya. Ini suami nih yang suka. Dia suka kayak begini. Dia yang hunting ke pabrik-pabrik. Dia nyari yang motifnya dia suka. Onyx ya namanya kalau nggak salah. Mereka udah berapa lama tinggal di sini? Di sini itu dari anakku yang kedua udah 13 tahun. Karena begitu lahiran, nyusuin 6 bulan, rumahnya udah bisa dihuni, kita pindah. Luas tanah ini bangunan? Luas tanahnya ini 400. Bangunannya itu berapa ya? 350 kali ya 350. Emang klasternya tuh dia modelnya memang nggak boleh dibangun. Kanan, kiri, belakang sama depan tuh nggak boleh full. Jadi memang ya semaksimal mungkin kita cuma bisa bikin ya segini. 350 lah atas bawah ya. Kenapa kak di sini? Ini kamar tuh 1, 2, 3, sama kamar pembantu 2 berarti 5 ya. Kita sebenarnya mau room tour tau. Boleh lantai bawah, atas kayaknya nggak usah karena berantauan guys. Di atas tuh udah anak lagi belum mandi, lagi tiduran, lagi apa. Tapi kalau dibawah boleh? Ini dulunya kamar cuma dimanfaatin sama baby. Dijebol sampai belakang sepanjang dinding ini tuh jadi studio. Tuh, ini tempat kerja suami. Ini belum di, ini bisa di, ini baru mau di treatment karena dia harus memikirkan. Dia orangnya sangat-sangat detail banget. Jadi aku belum kebayang mau dibikin apa. Jadi sementara masih dempul-dempulan tapi lebih pakai kerja. Ini ruangan tekenya, ruangan tekenya juga kemarin habis tekenya. Jadi drumnya masih berantakan banget. Kalau lagi tekenya tuh harus dipisah-pisah karena tekenya satu-satu. Simbal satu, ini satu, jadi harus dipecah. Kenapa? Karena memang per track. Nanti takut bunyinya juga nyebar? Iya, jadi kayak noise gitu loh. Terus nanti gitar satu dulu. Jadi harus dipecah-pecah tadinya di sini drumnya. Tapi karena baru take, baru rekaman, jadi beginilah ambur-adul gitu. Ini koridor, koridor ada piano, terus ada powder room. Ini kayak hotel-hotel gitu. Eh kok gede banget sih Kak? Kucing apa itu? Kita ada empat. Kamu sampai berotot? Berotot. Gemus-gemus wadih. Eh apa? Ini ruang segala macam. Jadi tadinya Sar, sebenarnya di ruangan ini tuh meja makan doang. Yudi tau deh, dulu layoutnya nggak berubah ya dari berapa puluh tahun yang lalu. Layout rumah gue tuh begini aja, udah nggak berubah. Jadi dulu tuh meja makannya di tengah. Di sini. Nggak ada korsi. Nah cuma berhubung gue sering bikin acara, entah itu kumpul keluarga lah, kajian lah. Kita butuh space ngampar yang lebih. Hai, saya hai dulu dong. Amat untuk saya, Salim. Salim. Ganteng Amat udah nggak gondrong lagi sih kamu. Kok nggak gondrong lagi bang? Kenapa kamu nggak gondrong lagi bang? Oh, karena di sekolah. Karena gondrong itu tuh last year. Terus akhirnya kita bikin lah nih si space ini biar bisa naruh carpet. Di luar nih ada pasio, ini dipertahankan. Karena ini tuh sebenarnya ini layout dasar. Ini kenapa nggak di jebol banyak tetangga tuh. Ini sebenarnya bisa jadi ruangan gede banget kan. Kalau di jebol dari sana ke sini. Ya bener, bener. Lumayan banget kita dapat space besar. Cuma karena kita nggak punya backyard. Terus di depan juga halamannya biasa aja nggak terlalu gede. Di belakang apa lagi kita nggak punya backyard. Akhirnya baby mikir nggak ini harusnya pertahanin. Gimanapun aku suka si space ini. Karena ada satu corner tempat kita untuk santai-santai. Anak-anak tuh sering berenang-berenang ambil makan lah apa di sini gitu. Rumahnya tuh semuanya kaca-kaca. Kenapa ini gardennya ditutup? Selain karena backlight. Kalau lagi sore sebenarnya dibuka-bukain. Karena ngasih pandangan kita tuh baby nggak mau. Tetangga kan sebenarnya agak mungkin merisih. Kayak misalnya aduh tetangga nanti ngelihat apa-apa. Cuma kalau ditinggikan nge-block. Iya kan nge-block banget. Jadi kayak kita jarak pandangnya tuh kayak langsung buk gitu. Langsung tembok. Ini apa nih Kak? Wah ini? Wah jadi tempat gym nih sekarang. Ini mini backyard ya. Ini backyard kecil. Ini happening banget nih di Instagram nih. Ada yang yoga. Ada yang jungkirbalik. Rajim jungkirbalik. Ini sempat jungkirbaliknya Bambang ya? Aku lihat kamu manjat poon apa ngapain? Coba kasih lihat untuk Sarah gimana ini jungkirbalik. Aku tahu. Coba-coba tuh mau lihat. Mas Em. Bambang kamu ayo oke. Bimber kamu temuk tangan. Yeay. Dapur. Ini dapur minimalis modernnya. Ini juga nggak pernah berubah dari puluhan tahun ya Yud ya. Begini aja udah ya. Nggak berubah. Nggak berubah. Udah kayak kan mau masak-masak manja ya. Masak-masak cantik tuh di sini. Teruskah kira-kira ini mau ada perubahan merombak atau apa gitu? Cita-cita sih pengennya memperlebar kamar utama. Jadi biar ada living room kecilnya deh. Kayak ala-ala kamar penthouse yang ada living roomnya gitu loh Sarah. Tau-tau di dalam. Tapi yang paling penting sih sekarang sebenarnya gue gergetan banget pengen treatment si koridor ini. Karena ini dari pake wallpaper terus udah gitu biasa Bambang kan coret-coret. Pengen banget ngedesain si wall ini nggak tau diapain. Entah pake wall molding. Pengen cantik-cantikin aja doang untuk jangka penek ya. Tapi kalo rezekinya ada pengennya sih ya itu tadi. Cita-cita halu ya bikin penthouse. Oh kayak gini doang sih kayaknya dekoran bayanet bisa. Looooooooooooooooooooooooooooooo Masuk! Masuk! Coba nanti saya cari ya sponsor. Kerjakan ini ya bisa ya. Looo! Indos! Ini taman konsepnya baby lagi. Pokoknya rumah ini tuh banyak inspirasi baby lah semua. Interior-interior tuh baby. Kita sering nginep waktu jaman pandemi di Bandung. Ada butik-butik hotel yang konsepnya itu batu kerikil dan dia pake ini. Lo tau? Amlaki gue dicontek, plek. Batunya sampai ini nih. Kebetulan owner-nya kan teman. Terus nanya dong, eh gue mau nanya dong itu yang di hotel bisa nggak gue beli? Tuh nggak bisa mas kita custom. Dapetnya dari mana kayunya? Karena ulin tuh susah banget kan kayunya. Sampai akhirnya nggak bisa mbak. Kita nggak bisa jual gitu kan. Karena kita custom. Nah terus udah gitu akhirnya baby nyari lah tuh dapet tuh tukang kayu ulin. Terus minta ukuran jangan sedih. Harus sama kayak yang di hotel tuh laki gue agak sakit ya. Ini aku ada pertanyaan. Ngejawabnya pilih mana dengan joget, sedih, atau marah-marah. Jawab pertanyaan ini ya. Waktu awal karir itu tahun berapa dan dimulai dari apa gitu. Ceritakan sambil joget. Oke. Aku tuh mulai karirku itu tuh pada tahun 92 guys. Eh lucidin. Aku ikut pemilihan top gesa aneka. Aku dapet juara berbakat. Terus dilanjut tahun berikutnya. Aku ikut gadis sampul. Aku alhamdulillah aku menang juara tiga. Wow. Tiga. Yaudah kita lanjut di dalem ya ngobrahnya ya kak ya. Yaudah. Nah next ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Oh enggak. Oh enggak. Kak Mesia itu sebenarnya masih kepengen syuting lagi enggak? Kan sebelumnya ada judul-judul film dari sinetron? Film aku tuh kebetulan lagi tayang nih 172 Days. Disitu kan perannya semenel ya. Cuma jadi ibu gitu kan. Terus enggak terlalu banyak, enggak terlalu banyak menita waktu. Jadi kalau misalnya ditanya kepengen banget syuting apa enggak, pengen. Karena pasti lu juga kangen kan ke lokasi gitu kan. Vivenya tuh suasananya tuh ngangenin gitu kan. Cuma balik lagi sekarang tuh kebutuhan dan prioritas kita kan udah berubah. Semakin tambah umur. Jadi sekarang aku lebih memilih kerjaan-kerjaan yang enggak terikat panjang. Tapi fleksibel untuk oh gue mau liburan. Oh kayak gue lagi enggak mau kerja. Jadi enggak ada keterikatan. Kan tadi dari itu ya, dari modeling dulu. Terus akhirnya ke sinetron, film dulu. Apa sinetron atau film? Habis modeling tuh iklan. Oh iklan dulu. Ya kan model majalah udah gitu iklan. Abis itu baru. Iklan apa Kak? Aduh apaan ya kalau dulu banyak lah beauty gitu kan. Segala macam nih pokoknya dulu tuh sampai bisa dibilang banci iklan lah ya. Karena lumayan banget sering banyak syuting iklan. Abis syuting iklan baru syuting sinetron. Sinetron pertama tuh dulu gen X sitcom sih sebenarnya lebih tepat ya. Sitcom tuh situasi komedi. Abis itu baru berlanjut ke sinetron normal udah masuk PH. Dulu sinetron pertama aku tuh Aladdin. Oh Aladdin. Aku jadi Jasmine. Itu lumayan sinetron aku terpanjang. Dari sinetron akhirnya lanjut-lanjut barulah ada yang nawarin jadi presenter. Boleh dong nih sedikit kita kilik-kilik. Awal kenalnya itu tahun berapa punya kisah percintaan yang luar biasa nih aku dengar-dengar. Boleh ceritain gak sih Kak? Aduh panjang loh Sar. Aduh berapa episode. Panjang loh berapa episode loh. Yang berkesan-kesannya aja. Paling berkesan ya diantara dari pertama kali kenal ya. Pertama kali kenal itu waktu itu di Bandung. Aku masih tinggal di Bandung masih kuliah masih punya pacar. Terus udah gitu baby waktu itu lagi ke Bandung dia lagi main sama temennya. Terus ketemu lagi tadi sebuah nightclub. Iya tapi gitu memang dulu kan gaul banget lah di Bandung gitu kan. Jadi tempat gaul di Bandung salah satunya itu ada tempat live music gitu ya. Terus disitu ketemu terus baby minta kenalin sama temen aku, sahabat aku terus kenalan. Terus sampai pada akhirnya longkap-longkap, long short story akhirnya suka-sukaan lah. Akhirnya kita jalan begitu aku putus sama cowok aku yang dulu. Terus udah gitu aku kerja syuting segala macam di Jakarta. Akhirnya lumayan lama lah waktu itu. Sampai akhirnya aku dalam situasi yang pengen nikah. Nah pas lagi pengen-pengen ya menikah ga dilamar sama baby. Wah lo. Iya. Ada yang ngelamar orang lain yang lebih serius mantan aku dulu gitu. Udah terus akhirnya nikah sampai akhirnya gagal di tengah jalan. Ya Allah pertemukan lagi aku sama baby. Dan berakhir di tiga anak yang lucu-lucu. Berarti Kak Bang Shani udah perikahan udah dua kali ya? Ada yang dulu disesali apa justru disyukuri kayak gitu-gitu? Engga sih. Engga sama sekali nyesel sama sekali ga nyesel apapun. Karena aku percaya apapun yang udah digarisin sama Allah tuh itu indah banget. Alhamdulillah banget ternyata aku dijodohin sama baby yang sekarang Masya Allah aku ngerasa kayak. Ya aku bersyukur aja aku jadi istri dia dan dia juga bersyukur aku jadi suami aku gitu. Alhamdulillah. Sejak kapan sih Kak ini hijab? Hijab 2019. Karena memang udah lama pengen. Dari sebelum 2019 udah pengen. Udah ada keinginan-keinginan setiap balik umroh pengen gitu kan. Sampai gongnya adalah momen umur 40. Anak-anak juga udah nagih. Udah-udah inget loh Bunda udah pernah ngomong kayak gitu-gitu. Anak-anak inget tuh. Iya anak-anak inget. Sampai akhirnya udah tuh udah mulai gak dikasih rasa tenang. Dikasih uring-uringan. Dikasih gak bisa nikmatin hidup. Sampai akhirnya berdoa. Minta tolong sama Allah. Dimudahkan. Dikasih kemantepan. Dikasih ketetapan iman. Udah akhirnya sampai akhirnya gue nutup gitu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masha kemarin haji sudah. Eh udah belum haji. Iya. 2022. 2022 Masya Allah berdua ya. Berdua. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Aduh senang banget. Cuma perlu keimanan aja sih. Siapapun bisa berangkat. Panggilan itu gini loh Sar. Aduh kalau denger cerita panjang kan sebenernya ceritanya panjang banget lah. Kalau tentang haji itu ya. Sesuatu yang gak mungkin di depan mata kita. Dan itu hanya terucap. Keinginan haji aku tuh udah lama banget. Aku udah dari tahun 2019 semenjak berhijab. Aku tuh beberapa kali ngomong-ngomong. Baby Seng. Kita daftar yuk haji. Aku ngomong ini. Iya. Daftar yuk haji. Terus suamiku tuh cuma ngomongin ini. Yaudah daftar-daftar aja. Tapi gak usah buru-burulah. Daftar aja gitu kan. 2022 pandemi kan. 2022 tuh after pandemi kita udah mulai. Apa tuh yang new. New normal kan 2022. Itu kita lewatin. Hidup kita tuh di flip. Lek. Mau bismis suamiku ancur. Lebur. Bener-bener dibalik. Jadi pemasukan tiap hari gak ada. Kita cuma makan tabungan. Jadi apa sih yang didapat dari efek pandemi ini. Nah inilah yang akhirnya merubah suamiku. Ya Alhamdulillah Masya Allah. Tahun 2022 itu tiba-tiba. Out of nowhere. Gak ada angin. Gak ada hujan. Tiba-tiba dia ngomong gini. Sayang. Ini udah new normal kan. Aku ngeliat tuh di Arab udah buka haji. Kita kalau ada rezeki sayang. Aku pengen berangkat ya haji. Itu keluar dari mulutnya baby. Aku yang saat itu tuh ngomong. Mau berangkat. Iya. Aku mau berangkat. Dia bilang gitu. Mau berangkat gimana. Kan kalau berangkat mendadak tuh harus puroda kan. Jadi gak boleh pakai kuota. Tapi harus pakai haji puroda visanya. Ini kan aku ngomong. Kalau Allah kasih rezeki. Kita singkirin dulu yuk cita-cita duniawi kita. Kita pengen A, B, C, D. Kita mau bayar kicilan A, B, C, D. Boleh gak aku minta. Kita singkirin dulu semua itu. Kita tuh hidup umur kita sampai umur segini. Yang kita kejar cuma kemauan kita. Kita, 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 kita. Kita terus yang kita pikirin. Aku bikin sesuatu untuk Allah. Nangis lagi deh. Itu momen kayak apa ya. Kayak bikin. Iya ya. Apa sih yang kita gak dikasih sama Allah. Baby pengen banget punya anak laki. Dia pengen banget dia berdoa. Allah kasih. Tanpa program. Kita pengen A, B, C, D. Allah kasih kok. Kita tuh cuma pengen haji perintah loh sayang. Dari dulu kalau kita mau kita tuh mampu. Mampu untuk orang yang. Tapi kenapa kita gak try hard gitu loh untuk haji. Aku pengen pokoknya kalau Allah kasih rezeki sayang. Aku mau berangkat tahun ini juga. Baby ngomong gitu. Kita kan zero ya. Bener-bener kita cuma punya tabungan untuk bertahan hidup. Entah itu cuma 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Mentok 6 bulan deh. Kita cuma punya duit. Masuklah bulan ramadhan. Tiba-tiba ada satu brand ngontrak kita sekeluarga. Untuk stripping di semua platform. Masya Allah. Dari mulai digital, social media, sama TV. Dua stasiun TV. Dan tau nilai ini? Seharga haji furoda. Allahu akbar. Aku berkeinginan udah lama banget pengen haji. Allah ngeliat oh ini hamba yang pengen banget loh. Aku pengen ngundang salah satu hambaku ini. Oke deh aku kasih jalan deh. Itu duit numpang lewat kok. Duitnya numpang lewat. Gue gak nikmatin even sedikitpun untuk apapun keinginan kita gitu ya. Langsung kamu telepon besok. Terus sampe baca whatsappnya dari manajer aku sampe. Lan ini angkanya yang bener. Mbak Alhamdulillah mbak dua tahun. Jadi kita mandek Alhamdulillah Allah. Bayar kontan diganti dengan mungkin karena kita ngejalaninnya ikhlas. Dan baby dapet pelajaran hidup yang Masya Allah banget selama dua tahun. Dibayar kontan kayak begitu udah kita gak mikir macam-macam. Udah sih kita berangkat kau besok daftar furoda. Kamu cari kita pitching semua. Travel. Kita pilih yang terbaik buat Allah. Kamu pilih kamu gak usah hitungan. Gak usah bilang ini mahal. Gak usah bilang ini wah udah lah pilih yang murah aja. Ah udah lah yang biasa-biasa aja apa segala-biasa. Aku mau kasih yang terbaik buat Allah. Ya udah Alhamdulillah Allah Ridhawin dengan segala drama nih. Karena waktu itu adalah haji pertama kan. Seera pandemi masih chaos. Masalah visa juga masih tarik ulur segala macam drama. Sampai akhirnya ya itu Sar. Alhamdulillah Allah Ridhawin kita berangkat. Urusan ibadah tuh udah nih ya Allah udah punya matematikannya sendiri. Masya Allah. Oke Kamesyah. Aku hanya bisa mendoakan untuk keluarga Kamesyah. Amin. Kakak baby dan juga anak-anak menjadi yang terbaik gitu. Segala sesuatunya anak-anak selalu sehat. Amin. Amin. Terus aku ada oleh orang. Tentu ya. Aduh. Ini hasil karya buah tangan dirimu. Iya. Ini iseng-iseng. Ini bukan pegawai yang bikin kan. Iya bukan. Bukan bintang tamu Youtube tolong bikinin ya. Iya iyalah. Ini hasil karyamu. Iya lah. Masya Allah. Ini iseng aja ke temen-temen. Bagus banget. Bagus banget. Makasih. Bagus banget Masya Allah. Kek kelas aku dong. Kek kelas aku. Kek kelas aku. Kek keseruan aja gitu. Iya. Kamesyah. Aku gak bisa ngasih apa-apa cuma ngasih gift ini. Iya luar biasa. Yaudah. Makasih ya. Sama-sama. Jangan lupa terus aktifkan Youtube aku ya. Di like, subscribe dan juga komen. Wassalamualaikum. Alam. 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 Alam.